Sebelum videonya dimulai, di channel ini kita bahas tentang hasil kamera smartphone Jadi buat kalian yang kepo tentang hasil kamera smartphone terbaru, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya Halo semuanya, ketemu lagi di anakku Wanjas dari Epic Camera Baik, untuk kali ini kita akan coba untuk bandingin si Realme Narzo 30A dan juga Realme C21 Dari kedua hape ini, memiliki konfigurasi yang hampir sama Untuk kameranya, cuman ternyata di Realme Narzo 30A yang satunya adalah tulisan AI Baik teman-teman langsung aja yuk, kita coba untuk bandingin hasil kamera dari kedua si hape ini Di sebelah kiri ada Realme C21, di sebelah kanan ada Narzo 30A Masing-masing mempunyai hasil gambar yang tidak jauh berbeda jika dilihat secara sekilas Cuman kalau lebih detail, di Realme C21 ini kelihatan lebih baik kompresi warnanya atau komposisi warnanya Karena di Realme C21 ini, back brightness dan juga kontras ini kelihatan lebih mantep ya Daripada Narzo 30A Kemudian kita lihat dari Dynamic Range Di Realme C21 dan 30A masing-masing sudah cukup bagus Dan sudah cukup lumayan lah ya teman-teman Cuman kalau dia lebih detail, lebih di atasnya atau lebih bagus dari Realme Narzo 30A Sedikit banget jika teman-teman perhatikan dengan baik Kemudian untuk detail, ketika digunakan untuk foto dengan objek yang luas Jadi kedua foto ini sudah cukup lumayan bagus ya Kedua HP dari Realme Narzo C21 dan juga 30A Keduanya sudah cukup bagus menangkap hasil gambar Kemudian ketika digunakan untuk memotret mode bokeh Disini yang bisa saya simpulkan, Realme C21 ini lebih bagus dari 30A Mungkin karena agak sedikit nge-zoom dan komposisi warna lebih mantep ya di C21 Sedangkan untuk masing-masing dari kedua HP, dari rapihnya Bokeh sudah cukup bagus ya Keduanya sudah sama-sama rapih Jadi oke lah kalau buat foto-foto Sedangkan untuk kamera depan Dari kedua HP ini, saya tidak bisa menyimpulkan terlalu banyak Karena dari kedua HP ini sudah sama-sama bagus ya Untuk perbedaan sih tidak terlalu jauh dari kedua HP ini untuk masalah kamera depan Mungkin hanya di Realme Narzo 30A ini kadang agak sedikit hitam gitu teman-teman Tapi secara keseluruhan hampir sama Di Realme C21 dan juga Narzo 30A Ketika digunakan untuk jalan, tetap masih goyang ya Karena dari kedua HP ini, masing-masing belum ada stabilisasi Wajar ya di harga segini Apalagi Narzo 30A kan HP gaming ya Dengan harga 1,8 jutaan Kemudian untuk kamera belakang Seperti tadi di foto utama ya teman-teman Di Realme C21, ini komposisi warnanya tuh lebih pas daripada Narzo 30A Di Realme C21 ini kelihatan warnanya lebih berwarna Dan juga brightnessnya tuh gak terlalu berlebihan Sedangkan di Narzo 30A ini kayaknya satu tingkat lebih banyak gitu ya dari brightnessnya Jadi kayak berlebih gitu Sedangkan di Realme C21 ini udah cukup pas Nah tapi dari keseluruhan ini hampir sama kok teman-teman Jadi perbedaannya gak terlalu signifikan dari kedua HP ini Sama-sama belum ada stabilisasi Dan untuk hasilnya juga sebenarnya udah sama-sama bagus teman-teman Baik jadi mungkin ini untuk perbandingan dari Realme C21 Dan juga Narzo 30A Dan nantikan video berikutnya Kita akan terus bandingin hasil kamera smartphone seperti ini Teman-teman bisa nanti menilai sendiri ya Untuk kualitas-kualitasnya Nantikan kita bandingin semuanya di channel Api Camera Sekian dari saya dan seperti biasa Terima kasih